ini adalah penampakan rumah Pak Harto ya kalau kita masuk ke dalam boleh izin gak ya saya akan coba masuk ke dalam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube selamat menjumpa kembali dengan saya channel Jalan Jalan Official semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita semua Amin dan saya masih berada di Jalan Kuningan Rasuna Said untuk menuju ke arah Menteng Jakarta Pusat tepatnya Jalan Cendana No. 8 Menteng Jakarta Pusat adalah rumah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Presiden terlama di Republik Indonesia dan Bapak Pembangunan Republik Indonesia yang adalah Haji Muhammad Soeharto Soeharto terlahir dari keluarga yang kurang mampu tetapi Soeharto tetap semangat dalam menjalani hidupnya Pak Harto lahir di Jogjakarta lebih tepatnya di Desa Kemusuk Agro Mulyo Pak Harto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 Pada saat berusia 26 tahun Pak Harto menikah dengan Ibu Siti Hartinah yang berusia 24 tahun Pernikahan Bapak Soeharto dan Ibu Siti Hartinah terlaksana pada tanggal 26 Desember tahun 1947 dan dilaksanakan di Kota Surung Pak Harto diangkat menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 saat menjadi anggota TNI Pak Harto diundi tugas memimpin pasukan untuk melawan aksi-aksi militer Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia Pada tanggal 1 Maret tahun 1949 nama Pak Harto semakin dikenal oleh banyak orang karena ia berperan penting dalam serangan untuk menguasai Kota Yogyakarta Pak Harto berhasil menjadi seorang tentara dengan pakat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas untuk merebut kembali Irian Barat Komando Mandala dilaksanakan pada tahun 1961 Pak Harto mendapatkan kenaikan pangkat setelah selesai menyalakan tugas di Irian Barat dan kembali dari Indonesia bagian timur uh oh uh 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 w uh 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 tu selamat menikmati pangkat yang diperoleh oleh Paharto adalah Mayor Jendral dan oleh Jendral Abdul Haris Nasution ia ditarik ke Markas Besar ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bukan hanya itu pada tahun 1962 Paharto mendapatkan kenaikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kosrat selamat menikmati pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap enam orang Jendral kelompok yang menculik dan membunuh enam orang Jendral itu mengaku sebagai kelompok gerakan 30 September atau G30S sejak dikeluarkannya perintah 11 Maret oleh Presiden Soekarno Jabatan Panglima Komando dan Panglima Komando Pemulihan Kamanan dan Ketertiban atau Komkamtip dipegang oleh Paharto pada tanggal 27 Maret tahun 1968 melalui sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967 Pak Harto tunjuk sebagai Presiden sampai terpilihnya Presiden oleh TMPR hasil pemilihan umum Jendral Suharto ditetapkan sebagai Pejabat Presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967 setelah pertanggung jawaban Presiden Soekarno atau Nawaksara ditolak oleh MPRS Suharto dilantik oleh MPRS untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dengan pelantikan ini maka menjadi tanda lahirnya masa pemerintahan Orde Baru Jakarta bukan kota yang asing bagi Barack Obama mantan Presiden ke-44 Amerika Serikat 2 tahun ia belajar di Sekolah Nasar di Menteng ini tepatnya pada tahun 1969 hingga tahun 1971 Pak Harto atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua Pak Harto merupakan Presiden yang paling lama menyambat yaitu selama 32 tahun Meningkatnya kerusuhan politik dan kekerasan menggerogoti di dukungan politik dan militer yang sebelumnya kuat yang menyebabkan pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mai 1998 periodi reformasi pun dimulai di bawah pemerintahan Presiden BGHB yang baru dilantik ia merupakan seorang pekerja yang keras sehingga setelah menempuh karir militer ia dapat diangkat menjadi Presiden yang kedua terima kasih telah menonton! 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 di jalan Tanjung ya saya akan coba melintas rumah Pak HP ya ini juga ramai ya banyak motor-motor CVM ya jendanan 49 ya terus masih kepalir-palir ya nah ini di sebelah kanan ya kalau ini rumah Pak Harto ya nah ini adalah penampakan depan rumah Pak Harto sobat ya nah ini adalah penampakan rumah Pak Harto ya kalau kita masuk ke dalam boleh izin ya ya saya akan coba masuk ke dalam ya nah ini di sebelah kanan adalah rumah Pak Harto ya sobat ya jalan jendana ya sekarang kita masih lurus terus ya karena tadi saya izin sama petugas gak bisa masuk ya harus ada izin resmi jadi saya hanya melintas saja sobat ya berita meninggalnya Pak Harto secara resmi disampaikan oleh tim dokter kepresidenan yang menyampaikan siaran pres tentang meninggal di dunianya Pak Harto tepat pukul 13.10 waktu Indonesia Barat minggu tanggal 27 Januari tahun 2008 di FSPP Jakarta akibat kegagalan multi organ dapat disimpulkan bahwa peran Suharto dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah memimpin serangan umum pada tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta menjadi Kemandu Mandala Pembebasan Irian Barat dan memimpin operasi militer penumpasan G30 SPKI Pak Harto dimakamkan di Astana Giri Bangun Karanganyar, Jawa Tengah dan menjadi salah satu tujuan wisata jiarah di Indonesia Terima kasih